Halo guys kembali bersama gua di channel Uwilmimekun hari ini gua bakal mesin anime Giansu channel 5 episode anime Kusokondo di musim winter 2022 oleh Sabi Kuih Bisco jadi DM yang pasti dimana si Milo ini atau si dokter Milo ini berhasil gitu menyenggangi kepiting aku takut agawa yang memang sangat sulit gitu untuk menggalikan juga ya maklum karena eh tuannya baru jadi kayaknya masih harus yah apapun itu binatangnya pasti kalau misalkan sama tuan yang baru kan harus beradaptasi dan gitu dan ada satu karakter baru namanya Tirol ya enggak sih emang enggak ada enggak ada namanya Cuma nih gua gua tahu dari Malaja sih namanya Tirol itu dia ini cewek yang memang sudah lepas dari eh apa namanya organisasi sukarela lah yang emang dilakukan atau di ya dilakukan oleh gubernurnya gitu jadi sempat ditolong sama dokter Milo itu yang bener-bener disgusting banget menurut gua soal yang ciumannya itu sampai keluar ulet itu sumpah tuh geli rasanya gitu jadi itu salah satu momen epik sih menurut gua di Sabi Kuih Bisco gitu dan akhirnya ketika eh apa namanya eh mereka beristirahat di suatu tempat mereka itu adalah binatang yang hidup men atau ibarat daerah yang hidup ternyata memang itu adalah binatangnya menurutnya seperti Keong dan itu menyerang si eh Bisco gitu dan untungnya si Milo bisa eh apa namanya mengendalikan kepenting itu dan bertarung bersama untuk melawan si binatang yang hidup itu jadi bener-bener besar banget satu rumah kayak bener-bener kayak turtelnya turtelnya Naruto itu gue inget banget itu yang di adegan Nekisami itu dan akhirnya sampai lah di tempat yang bersalju dan di situ langsung dikepung oleh banyak orang dan kira-kira bagaimana atau melihat kelanjutan yang adventure nya Milo dan disco kali ini tidak perlu menunggu beramal lagi langsung aja ke episode lima sambil beli Disco Oke tidak perlu menunggu beramal lagi langsung aja ke episode lima sambil beli Disco let's go Oke langsung opening Hai gua nggak pernah skip opening karena gua suka lagunya Hai maka lagunya biasa aja pasti gua skip memang lagunya enak banget men hai 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 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mencari adiknya karena sudah dianggap burunan mau gak mau selamat menikmati 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 kayaknya yang jatuh itu orang-orang yang takut sih makanya selamat menikmati hmmm 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 gak hmmm 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 gue yakin hmm hmmm 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 tembak 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 hmmm 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 tembak 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 Itu, itu Wah Hmm Ya makanya Ah, iya bener Oh, dikasih racun Iya Ya Hmm 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 Ya gila banget si men Ya lo dijebak men Ya lo dijebak Nah Ya udah pasti Dia malah kagum Dia malah kagum Dia malah kagum Iya makanya beda Sama leadernya Percaya Percaya Jangan mengakui Bebaskan Bebaskan akabushi Ya Udah keliatan kok Ya udah keliatan kok Nanti akabushi bakal ngebasmi semuanya Mantap coy Ya udah udah pasti Udah pasti ntar Bisko yang Bisko yang nolong udah Udah pasti Udah keliatan Nah Let's go Wah Kok kayak Aaron dong Dan kok bahkan dendamu Di dalam tembok Oh 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 peng oke ya pinter 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 bisko pinter beng iya dia sekali serang kasih info sekali serang kasih info ya itu jadi bijak banget sih sekarang ya gak kayak yang di episode 1 gitu baru gue bilang teriak oh mau pamit mau pamit sedih gak bisa gak bisa iya dong yakusoku yakusoku yang NICK beriak aku sendiri batu anjir Oh yang bilang lu mau jambi nyamar dong ya dia mikir rencana juga menarik 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 sih jabi versus para pasukan sukarela kelinci itu ntar mungkin bakal efek sih i don't know ntar kita lihat aja nanti cuman itu siapa namanya bisko dengan sukarela menjadi tahanannya mereka yang isinya itu kotanya banyak anak kecil dari situ bener-bener gak ada orang tua sama sekali cuma bocah doang memang yang katanya penyakit karat tapi ternyata bukan men yang dirasakan itu ya penyakit biasa aja gitu kan yang akhirnya disembuhkan oleh dokter Milo gitu dan sebagai bentuk terima kasihnya bisko dilepasin itu trik sebenarnya sih untuk menghadapi anak kecil ya bagus sih itu bener-bener rencana yang bijak lah ada doi lagi gue kalo denger suaranya gue bener tuh inget siapa? gigen makanya gue inget inget gigen gitu emang suaranya sama ya jadi itu tadi gue ulangin lagi jadi memang bisko ini menyerahkan dirinya ke orang-orang yang penuh dengan kota dan isinya itu anak kecil men disitu kerasaan mereka kurang lebih mirip lah jadi rumornya penyakit karat tapi ternyata yang ketika yang mereka rasakan itu bukan penyakit karat tapi malah penyakit biasa lah yang bisa disembuhkan oleh atau penyakit infeksi ya pokoknya penyakit jamur ikan lah pokoknya kata si Milo tadi pun yang bisa disembuhkan oleh Milo itu sendiri dan ya tadi juga ada apa namanya potongan scene dimana pau ini di jebak gitu sama orang-orang yang isinya tuh orang tua semua atau ibadah orang tua yang tersisa lah di kota yang penuh anak kecil itu lah itu memang benar-benar di jebak untuk pelawan si pau ini nah ternyata banditnya itu mereka semua nah cuman katanya sih kan kemarin itu eh kemarin mereka bilangnya akaboshi kan yang udah nyebar inilah nyebar kayaknya nyebar vaksin gitu kan dan itu isinya tuh obat karat semua gitu kan akhirnya feeling gue kayaknya bukan disco tapi itu justru malah benurnya menurut gue memang sengaja untuk memustahkan apa memustahkan orang dewasa kalau kata gue sih gitu jadi makanya tersisa lah benar kecil lah biar bisa dibudakin gue ngerti sih kayaknya sih kayaknya ngarahnya ke sana gitu dan yaudah jadi bisko dan si siapa namanya milo melanjutkan perjalanan ke selanjutnya dengan informasi terbaru dan disitu ada jabi yang nyamar atau sensei nyamar di organisasi sukarelawan kelinci itu gitu yang memang sudah ditembak si siapa namanya si gubernurnya itu jadi gue pikir ya episode minggu depan kayaknya bakal seru sih kelihatan gak sih bakal ada fight lagi nanti ya gue suka banget cuman memang ya itu loh ceritanya ini muter-muter men dan itu memang banyak hal yang agak aneh tapi itu bisa gue maklumin karena itu karena ini sonen beda banget daripada yang lain jadi kebanyakan kan orang-orang yang kenal anime kayak Naruto pasti kenal dengan ninja anime dengan Kimetsu pasti kenal dengan grafisnya yang bener-bener badass gitu anime AOT terkenal akan konspirasinya dan pastinya titannya gitu nah kalau anime ini terkenal akan jamurnya makanya ini suatu hal yang belum biasa orang-orang terima tapi gue rasa nanti ada potensi di beberapa episode minggu depan orang-orang pada ngerti kok kalau misalkan anime ini bagus gitu untuk ditonton sayang aja sih potensinya tertutup sama dua anime besar di atasnya gitu dan itu mungkin itu aja resep anime gue maksudnya juga subscribe di sukomentar kira-kira konten video apa lagi yang kalian harus gue bahas untuk ke Jesu besok ya besok sih karena itu gue udah mulai sedikit agak sibuk jadi makanya mau gak mau kan ada yang dikorbankan jadi gue gosain sih kalau misalkan gak bisa ya mau gak mau gue langsung moncat ke episode 19 eh sorry episode 18 cuma nanti kita lihat aja nanti apakah gue bisa ini biar apa enggak dan nanti cuman subscribe eh subscribe like kalau suka kalau gak suka tinggal di-stack aja jangan lupain nanti notifikasinya agar lo tidak ikan video gue sampai bertemu lagi dasar anime video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax